Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas tentang ilmu malih rupa milik Ratu Adil Dimana ternyata sosok Ratu Adil ini, dia memiliki satu ilmu yaitu ilmu malih rupa Dimana ilmu malih rupa ini dapat mengubah sang pemilik ilmu ini menjadi apapun Menjadi dan berubah menjadi apapun Entah suaranya, entah wajahnya, dan entah wujud dari sang pemilik ilmu ini Dia bisa menjadi apapun Sang pemilik ilmu ini bisa menjadi hewan apapun yang dia inginkan Sang pemilik ilmu ini bisa menjadi laki-laki maupun perempuan sesuka hati dia Dan wajah siapapun bisa dia gunakan untuk berubah Dan sang pemilik ilmu ini pun juga bisa berubah menjadi benda yang mati Atau benda yang sepele Dan ilmu malih rupa ini pun zaman dahulu kala sering sekali dipergunakan Untuk penyamaran Untuk menyamarkan dari wujud sebenarnya Dan ilmu malih rupa ini pun juga sering digunakan sebagai telik sandi Atau mata-mata untuk mencari suatu informasi Dimana sang ratu adil juga menguasai ilmu malih rupa ini Ya, walaupun ilmu malih rupa ini bukan merupakan ilmu tingkat tinggi Dan juga bukan merupakan ilmu kuno legendaris Tetapi ilmu malih rupa ini juga merupakan ilmu yang cukup susah untuk dipelajari Karena nyatanya tidak semua orang dapat memuasai ilmu ini Tidak semua orang dapat memiliki ilmu ini Karena barang siapapun yang mau mengasah Atau lelaku ilmu malih rupa ini Dia harus mengamalkan amalan tertentu untuk menjadikan ilmu malih rupa ini Dimana saat dia mengamalkan amalan malih rupa Dia juga harus lelaku Kalau orang Jawa bilang ngelakoni Atau tirakat Dimana tirakat ini juga tidak mudah untuk dilakukan Dan sang ratu adil melakukan tirakat ini dengan sungguh-sungguh dan bertekun hati Dan sang ratu adil memiliki amalan khusus dalam hal malih rupa ini Amalannya kira-kira seperti ini Malih suara, malih rupa, malih wujud Itu amalan yang digunakan sang ratu adil saat mengamalkan ilmu malih rupa ini Walaupun di luar sana masih banyak amalan-amalan yang bisa dipergunakan Untuk menjadikan ilmu malih rupa ini Contohnya, contohnya Ini hanya contoh Itu hanya salah satu contohnya Doa-doa untuk menjadikan ilmu malih rupa ini Atau mantra-mantra untuk menjadikan ilmu malih rupa ini Dan masih banyak lagi amalan-amalan atau kata-kata untuk menjadikan ilmu malih rupa ini Dan amalan ini harus diamalkan bersama lelakunya Bersama prihatinnya Bersama tirakatnya Dimana saat orang ini melakukan tirakat, melakukan prihatin, melakukan lelaku Dia harus bersungguh-sungguh dan bertekun hati Susah, payah, suka, duka Harus dilakukan dan dijalankan sampai ilmu ini benar-benar menjadi ilmu yang bisa dipraktekan Menjadi ilmu yang memang benar-benar menguasai Dimana ilmu malih rupa ini Bila mana diwujudkan ke dalam bentuk pusaka Maka pusaka itu akan berbentuk seperti tongkat Mayoritas ilmu malih rupa ini Bila mana dibentukkan ke dalam pusaka Dia berwujud pusaka tongkat Dan biasanya pusaka tongkat ini Biasanya dan mayoritas Itu berkodamkan ular Walaupun ada kodam-kodam yang lain Cuma mayoritas atau sebagian besar itu berkodam ular Dan bisa dipergunakan untuk berubah apa saja Dan biasanya pusaka tongkat ini Kodam ular ini Bila mana menyatu dengan seseorang Itu biasanya menyatu di tulang punggung Tulang punggung seseorang Di tulang punggung ini Di tulang punggung Itu ada tongkat Bila mana pusaka tongkat ini menyatu Maka dia akan masuk ke dalam tulang punggung seseorang Kedalam sum-sum orang itu sebagai penegak Dan tongkat ini pun Biasanya 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 Kalau menyatu dengan seseorang Biasanya Orang itu pun Akan memuasai ilmu Malih rupa ini dengan sempurna Dimana ilmu malih rupa ini Merupakan ilmu yang Cukup Strategis Untuk dimiliki Seseorang Karena banyak orang Yang mudah terkecoh Dengan apa yang dia lihat Karena banyak orang Mudah terkecoh Dengan apa yang dia dengar Karena banyak orang Hanya melihat Dan mendengar Apa yang ada Di depannya saja Apa yang ada Di jelinganya saja Tetapi banyak orang Tidak memperhatikan kebenaran Banyak orang Tidak memperhatikan Kenyataan Jadi ilmu ini Juga merupakan Salah satu ilmu Yang strategis Untuk dipelajari Dan Sang Ratu Adil Menguasai ilmu ini Di saat Sang Ratu Adil Melakoni Atau lelaku Di bawah Pohon beringin Dimana Pohon beringin itu Berawah sejuk Bukannya Sang Ratu Adil Mau menyembah Pohon beringin Bukan Sang Ratu Adil Hanya meminjam Tempat di bawah Pohon beringin Biar sejuk Supaya udaranya sejuk Dan nikmat Untuk bermeditasi Atau hening Untuk bermeditasi Untuk bertapa Untuk bersemedi Hening Untuk merenung Sekian Informasi dari saya Jangan lupa Untuk selalu subscribe Dan like Serta nyalakan Notifikasi lonceng Supaya kalian Mendapatkan Video-video terbaru Dari channel ini Karena kedepannya nanti Akan banyak ilmu Dan pemahaman Baru Yang akan kalian Dapatkan Dari channel ini Maka jangan lupa Untuk selalu Subscribe channel ini Terima kasih telah menonton